kemudian kita coba lihat di materi yang mungkin kita bisa review kembali ya ada sedikit banyak yang kemarin kita sampaikan kita akan coba untuk sedikit mengingat ya bagaimana step by step kita untuk menganalisa secara sederhana namun punya kekuatan yang luar biasa yang pertama yang harus kita perhatikan sekali lagi adalah arah kecenderungan ya arah kecenderungan ini lebih mendominasi ke arah tren ya nah bagaimana melihat arah kecenderungan ini dari visual dari visualnya dari kasat mata yang tampak di sana mana yang lebih-lebih menguasai apakah warna merah atau warna hijau di sana ya jadi intinya perhatikan arah yang lebih dominan arah kecenderungannya kemana kalau kita lihat di candlenya misalnya yang mendominasi hijau yang pertama tadi adalah arah arah ini tentu dari visual dari kasat mata yang kita lihat maka perlihat maka nanti lihatlah yang ada di sana bagaimana perbandingan antara candle merah dengan candle hijau kemudian perhatikan juga kekuatan momentumnya momentum itu ketebalan bodinya perhatikan di sana rejeksinya perhatikan rejeksinya rejeksi itu penolakannya kemudian jangan lupa untuk perhatikan high dan low nya high dan low itu harga tertinggi dan terendah puncak-puncaknya nanti di situ akan mulai ketemu oh ini arahnya ternyata ke atas jadi kalau misalkan begini contohnya pergerakannya seperti ini ini ada sumbu ada sumbu kemudian mulai begini kemudian ini kecil misalkan ini yang lain hijau ini hijau kemudian satunya lagi merah misalkan begini ya contohnya kemudian berikutnya kembali hijau lagi ya kembali hijau lagi kembali hijau lagi nah yang kita lihat secara visual arah ini adalah yang mendominasi ya perhatikan antara candle hijau perhatikan antara candle merah dari merah dan hijau itu mana yang menjadi pemenang perhatikan volumenya perhatikan ketebalan candle nya perhatikan ketebalan candle nya kemudian sumbu-sumbunya kita perhatikan ya dari situ nanti kita akan ketemu high dan low nya ini low nya menuju ke atas high nya menuju ke atas walaupun ada merah tetapi secara umum trend nya ke atas arahnya menuju ke atas oke ini yang pertama perhatikan secara visual ya secara visual kemana market ini mendominasi ya kemana market ini lebih cenderung kalau kita lihat dari kecenderungan pasar ya seperti ini jadi kalau kita amati satu demi satu ini kecenderungannya ada naik ada merah ada naik lagi ada merah lagi walaupun ada merah-merah tetapi yang dominan yang menjadi penguasa yang menjadi pengendalinya adalah hijau sehingga kecenderungannya adalah naik dari sisi low nya harga terendahnya ya sumbu nya berada di bawah makin ke atas makin ke atas sehingga kecenderungannya adalah naik ini trend nya sementara ketika dia muncul seperti ini kita juga perhatikan nanti high dan low nya kemudian mana yang mendominasi oh ternyata mendominasi merah berarti masih ada potensi merah meskipun bukan trend tetapi inilah arah yang terdekatnya oke selanjutnya yang berikutnya bandingkan tiga candle terakhirnya tiga candle terakhir yang punya pengaruh signifikan tentunya ya tidak hanya tiga candle ya tapi perhatikan tiga candle yang punya pengaruh signifikan ini tiga candle terakhir kalau tiga candle terakhir cuma kecil-kecil tidak ada pengaruh yang signifikan maka tetap ke trend utama kita lihat yang terakhir disini ini ada merah-merah tetapi sebelumnya didahului dengan sebelumnya didahului dengan sumbu yang panjang disana ada kecenderungan penolakan seller yang kuat sehingga kecenderungan turun maka walaupun kecil tetap ada potensi yang besar untuk bergerak ke bawah ini selanjutnya perlihat atau lihat candle terakhir ya karakter candle yang terakhir ini kan candle yang terakhir itu seperti apa karakter candle yang terakhir perhatikan candle yang terakhir contohnya begini candle terakhir itu yang maksudnya bukan yang running tapi yang sudah terbentuk disini nah yang terbentuk adalah candle warna hijau candle warna hijau seperti apa candle warna hijau masih kecil masih di bawah merah sehingga ini cenderungnya tetap masih akan turun ya meskipun ada hijau kecuali hijaunya ini candle terakhir ini sudah warna hijau yang panjang memakan candle merah sebelumnya ini seperti ini contohnya nah tentu kalau seperti ini beda nanti ada candle hijau yang cukup panjang bahkan sudah memakan candle merah sebelumnya sehingga ada peluang ada potensi akan lanjut ke atas atau merah ini sudah sudah dikalahkan oleh yang terbarunya yaitu hijau ini dari sisi konsep saja ya biar kita nanti memahami secara visual ya yang berikutnya yang keempat uji market di level psikologi pasar uji market di area psikologi pasar ketika dia naik ketika dia turun uji di area level psikologisnya level psikologis ini ketika dia turun dia mulai mantul ketika dia naik dia mulai berbalik turun atau kita bisa jadikan itu sebagai wilayah support resistennya ketika dia turun kita uji di wilayah supportnya support yang terdekat tentunya ini ada supportnya disini kemudian di atas ada level psikologisnya disini ini level psikologis kemudian nanti kita uji di antara dua ini sebelum ini lewat maka dia akan naik turun seperti ini masih berada di dalam dia naik turun akan berada di dalamnya disini apakah nanti sampai selesai juga berada di antara range ini bisa saja di antara ini kalau kita amati hari Jumat karena ada news yang cukup berdampak maka hari ini saya tidak terlalu yakin sama dengan hari Jumat ada kemungkinan sama hanya dengan di dua hari yang lalu atau tiga hari yang lalu kira-kira seperti itulah sehingga ada kemungkinan pergerakan hari ini berada di area range ini berapa range-nya kisaran 2500-an kira-kira disitu sehingga nanti kita bisa manfaatkan di antara duanya tidak usah menunggu breakout di high dan low-nya ini atau di level atas bawahnya kemudian selanjutnya jadi setiap pergerakan baik ke atas ke bawah selalu kita uji ya selalu kita uji dengan levelnya selalu kita uji di area levelnya ini sangat penting untuk mengetahui kemampuan pergerakan pasar itu sampai di mana kalau dia bergerak naik apakah ini hanya sementara atau bahkan akan lebih kuat lagi jadi naik turunnya kita perhatikan begitu naik kita uji di levelnya apakah dia lewat nah kalau lewat berarti ada kemungkinan naik lagi kemudian ketika turun pun sama ketika turun kita uji di levelnya mampu tidak melewati sini nah biasanya kalau di area ini dia betul-betul berat untuk kembali ke bawah nah dia akan mulai berbalik nah mulai berbalik itulah nanti disini ada tanda-tanda yang cukup jelas ada petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai penanda kita bisa entry disitu